Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, sahabat-sahabat penamping desa Apa kabarnya pada hari ini Semoga kita semua senang desa dilimpahkan Taufik serta dayanya Sehingga bisa menjalankan aktivitas sehari-hari Dengan baik dan dengan lancar Oke kawan-kawan sahabat desa Sahabat-sahabat penggiat desa Jadi kita semua pasti Sudah menerima PMK ya Sudah membaca Tentunya sudah membaca PMK 190 tahun 2021 Nah pada kesempatan kali ini Kita akan Membahas ya Kita akan membahas Kaitan dengan BLT dana desa tahun 2022 Setelah terbitnya PMK 190 tahun 2021 Kawan langsung saja Kita akan bahas sedikit tentang Skema BLT dana desa Tahun 2022 ya Nah kalau kita tengok ya Kalau kita tengok Kes kemarin Yaitu kebisat Tentang prioritas Kegiatan dana desa tahun 2022 Ini ada tiga titik poin Yang perlu kita kritisi Yaitu yang pertama adalah Untuk program sosial Berupa BLT dana desa Nah ini kemarin 40% ya Minimal Kemudian kegiatan ketahanan Pangan dan hewani Selanjutnya Kegiatan penanganan Pandemi COVID-19 Kalau kita Tengok di kepres Kemarin Untuk program Sosial berupa BLT dana desa Sebesar 40% Kemudian untuk Ketahanan pangan dan hewani Ini 20% Kemudian untuk penanganan Pandemi COVID-19 Untuk 18% Nah mari kita Simak Keterangan yang ada di PMK 190 ini Kita bahas dulu Yang program sosial Berupa BLT dana desa Nah oke kawan Ini kriteria penerima BLT dana desa tahun 2022 Pertama Berhak menerima BLT dana desa tahun 2022 Adalah keluarga miskin Keluarga miskin Yang memenuhi Kriteria Sebagai berikut Nah Jadi Yang berhak menerima BLT dana desa Itu adalah Keluarga miskin Dengan kriteria bagaimana Kriterinya Yang pertama Keluarga miskin Aktif Mampu Yang berdomisili Di desa Bersangkutan Dan Diprioritaskan Untuk keluarga miskin Yang termasuk Dalam kategori Kemiskinan ekstrim Jadi Kriteria yang pertama Ini adalah Keluarga miskin Yang berdomisili Di desa tersebut Misalkan Desa A Orang tersebut Harus berdomisili Di desa A Itu yang dimaksud Berdomisili Di desa tersebut Kemudian Diprioritaskan juga Bagi warga miskin Yang termasuk Dalam kategori Kemiskinan ekstrim Nah Tempo dulu Ya kemarin Kita sudah Membahas Berkaitan dengan 35 kabupaten Yang masuk Yang sudah ditetapkan Sebagai miskin ekstrim Nah Tambahan BLT Dari Ke35 kabupaten Kemarin Itu berarti Otomatis Masuk Kategori Kemiskinan ekstrim Berarti Masuk Kriteria tersebut Kemudian Yang kedua Yaitu Keluarga miskin Yang kehilangan Mata pencaharian Mata pencaharian Maksudnya Jadi Mereka Yang kehilangan Pekerjaannya Yang dulunya Sudah bekerja Kemudian Karena ada Pandemi Covid Kemudian Dia kehilangan Mata pencaharian Atau Bisa juga Di PHK Dan lain-lain Yang ketiga Mempunyai Anggota keluarga Yang rentan Sakit Atau Menahun Atau Penyakit Kronis Kriteria Satu Sampai Tiga Ini Sama Seperti Kriteria Tahun Lalu Atau Di 2021 Keluarga Miskin Penerima Jejaring Pengaman Sosial Lainnya Yang berhenti Baik Yang bersumber Dari APBD Atau APBN Salah Sedikit Jadi Yang keempat Keluarga Miskin Penerima Jejaring Pengaman Sosial Lainnya Yang berhenti Baik Yang bersumber Dari APBD Maupun APBN Jadi Di BLT Dana Desa Ada Yang berupa BST Ada Yang Bansos Dan Lain Sebagainya Nah Di 2021 Ini Kan Ada Beberapa Jejaring Sosial Yang Tidak Cair Ataupun Tidak Bisa Dicairkan Nah Itu Jejaring Sosial Yang Tidak Bisa Cair Itu Atau Yang Tidak Bisa Dicairkan Itu Bisa Direkrut Atau Dimasukkan Kedalam Kategori BLT DD 2022 Ini Contohnya Begini Si A Itu Menerima Bantuan BST Di Tahun 2021 Nah Kemudian Beberapa Bulan Misalkan Tri Bulan Terakhir Ini Tidak Keluar Sampai Sekarang Tidak Keluar Artinya Sudah Tidak Bisa Dicairkan Lagi Orang Tersebut Maka Orang Tersebut Bisa Dimasukkan Dalam Kategori Ini Jadi Keluarga Miskin Penerima Jejaring Pengaman Sosial Lainnya Yang Berhenti Baik Yang Bersumber Dari APBD Maupun APBN Ingat Ini Sumbernya APBD Maupun APBN Bisa Masuk Tapi Dengan Catatan Jaring Sosial Tersebut Sudah Berhenti Atau Sudah Off Seperti Itu Kemudian Yang Kelima Keluarga Miskin Yang Terdampak Virus Corona Dan Belum Menerima Bantuan Ini Dikususkan Bagi Mereka Keluarga Miskin Yang Ketinggalan Maksudnya Tidak Menerima Jaring Pengaman Apapun Pada Tempo Atau Tahun Sebelumnya Dia Ketinggalan Seperti itu Kemudian Yang Keenam Diberikan Kepada Rumah Tangga Dengan Anggota Rumah Tangga Tunggal Atau Lanjut Usia Jadi Artinya Gini Ketera Yang Nomor 6 Ini Adalah Bagi Keluarga Miskin Yang Tidak Punya Anggota Rumah Tangga Artinya Misalnya Dia Tinggal Sendiri Tanpa Anak Jadi Orang Tua Biasanya Ada Orang Tua Yang Sudah Ditinggal Anaknya Kemudian Mereka Tinggal Sendiri Jadi Rumah Petangga Dengan Anggota Rumah Tangga Tunggal Kemudian Untuk Selanjutnya Yaitu Kretria Pterima BLT Selanjutnya Petani Desa Diberikan Kepada Petani Desa Fungsinya Untuk Pemberian Pupuk Diberikan Kepada Petani Yang Diberikan Untuk Membeli Pupuk Untuk Merawat Atau Berjocok Tanam Seperti Itu Kemudian Yang Ketiga Dokter Pterima BLT Dan Desa Ditetapkan Dengan Setelah Daftar Nama Nama Pterima BLT Dan Desa Tersebut Sudah Final Kemudian Kepala Desa Menetapkan Daftar Nama Tersebut Dengan Peraturan Kepala Desa Atau Dengan Keputusan Kepala Desa Kemudian Peraturan Kepala Desa Tersebut Diantaranya Memuat Yang Pertama Ini Dalam Peraturan Kepala Desa Ini Yang Dimaksud Ini Paling Tidak Memuat Nama Alamat Keluarga Penerima Manfaat Berdasarkan Jenis Kelompok Pekerjaan Yang Ketiga Memuat Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Dari Jumlahnya Berapa Di dalam Peraturan Ini Memuat Yang Pertama Nama Siapa Kemudian Alamat Penerima Manfaat DTD Alamat Nama RT Berapa Dusin Apa Kemudian Memuat Rincian Keluarga Penerima Manfaat Berdasarkan Jenis Kelompok Kelompok Pekerjaan Ini Apa Pekerjaannya Apa Petani Ataupun Kehilangan Mata Pencarian Ataupun Lainnya Seperti itu Dan Yang Ketiga Memuat Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Jumlahnya Berapa Dari Keseluruhan Kemudian Yang Kelima Saran Bintuan Langsung Tunai Dana Desa Ini Adalah 300.000 Rupiah 300 Rupiah Perbulan Untuk Bulan Pertama Sampai Dengan Bulan Kedua Belas Atau Dari Bulan Januari Sampai Bulan Desember Ini Berarti Kita Sebagai Pembelajar Harus Menganggarkan BLT DED Per Orangnya Ini Dianggarkan 300.000 Rupiah Perbulan Dari Bulan 1 Sampai Bulan Desember Kemudian Kriteria Penerimaan BLT DED Yang Nomor Enam Yaitu Pembayaran BLT D Dilaksanakan Mulai Bulan Januari Dan Dapat Dibayarkan Paling Banyak Maret Sepertinya BLT Dana Desa Ini Bisa Dicairkan Atau Bisa Diselurkan Mulai Bulan Januari Apabila Dana Desanya Dibulan Januari Sudah Sulur Maka BLT Dede Ini Wajib Diselurkan Nah Ketika Seluruhnya Dana Desanya Itu Dibulan Maret Misalnya Maka BLT Dedenya Bisa Diselurkan 3 Bulan Sekaligus Yaitu Mulai Bulan Januari Sampai Bulan Kriteria Yang Nomor 2 Pembayaran BLT Dana Desa Bulan Kedua Sampai Dengan Bulan Kedua Belas Lebih Besar Dari Kebutuhan Maka Pembayaran Atas Kekurangan Menggunakan Dana Desa Selain Pagu Untuk BLT Dana Desa Setiap Bulannya Artinya Begini Ketika Di Pembayaran Di Bulan Kedua Ini Jumlah KPM Lebih Besar Dari Bulan Pertama Maka Kekurangannya Tersebut Kekurangannya Tersebut Diambilkan Dari Dana Selain BLT Dd Karena Di Bulan 2 Sampai Bulan 12 Ini Melebih Dari Misalnya Ada Tambahan Yang Melebih Dari Pagu Yang 40% Tadinya Jadi Dananya Bebankan Dari Sumber Yang Lain Maksudnya Dana Desa Selain Untuk BLT Dana Desa Dan Kriteria Yang Nomor 8 Jumlah KPM LT Dd Bulan Kedua Sampai Bulan Kedua Belas Tidak Boleh Lebih Kecil Dari Jumlah KPM BLT Bulan Kesatu Atau Dalam Arti Berkurang Jadi Jumlah KPM Jumlah KPM Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Itu Tidak Boleh Berkurang Misalkan Di Bulan Januari Bulan Pertama Berjumlah 100 Maka Harus Continue Mulai Bulan Satu Sampai Bulan 12 Harus Tetap 100 Orang Tidak Boleh Berkurang Jadi Tidak Boleh Misalkan Dibulan Satu Seratus Kemudian Dibulan Dua Berkurang Jadi 50 Jadi Intinya Tidak Boleh Berkurang Nah Bagaimana Jika Ada Yang Meninggal Seperti itu Otomatis Berkurang Di Pertengahan Jalan KPM Yang Meninggal Kepala Desa Wajib Mencarikan Pengganti Sebagaimana Kriteria Di Atas Jadi Misalkan Jumlah KPM Adalah 100 Kemudian Ada yang Di tengah Jalan Ada yang Meninggal Satu Maka Orang Yang Meninggal Tersebut Dicarikan Pengganti Sesuai Dengan Kriteria Yang Sudah Diterangkan Di Atas Tadi Jadi Sehingga Jumlah KPM Tetap Menjadi 100 Dan Yang Kesepuluh Dalam Hal Kepala Desa Menentukan Kepala Desa Artinya Dari Pengganti Tadi Yang Meninggal Tadi Kemudian Dicarikan Ganti Melalui Musawaroh Tetap Melalui Musawaroh Perubahan Tersebut Dicantumkan Dalam Keputusan Kepala Desa Oke Itulah Kawan Tema BLTDD Di Tahun 2022 Kurang Lebih Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh